Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Sejak akhir-akhir ini, nama Irak Azhar panas diperkatakan apabila dikaitkan dengan pelbagai isu sensitif seperti penyondol, perampas, poligami dan sebagainya. Lebih hangat lagi apabila pengarah Syamsul Yusuf mengumumkan sudah pun sah bernikah dengan anak kepada pelakon veteran Kazar Saishi itu sebagai istri kedua di Thailand pada 6 Januari lalu. Pengumuman itu telah membuatkan pelakon putri Sarah Liana yang merupakan istri pertama Syamsul juga menjadi tumpuan kaum wanita dan netizen selepas didakwa teraniaya karena tidak mengetahui mengenai hal berkenaan sebelum ini. Malah perbalahan antara putri Sarah yang merupakan ibu kepada dua orang anak dan Syamsul terus rancak di media sosial serta saling berbalas kenyataan mengenai rumah tangga mereka di Instagram. Terdahulu, nama Irak Azhar juga sudah lama dipetik netizen serta putri Sarah sebelum ini apabila dituduh menjadi pemusnah rumah tangga pasangan itu. Namun, siapakah sebenarnya Irak Azhar? Melalui carian gempak, berikut merupakan biodota wanita yang baru berusia 28 tahun ini. Nama penuh Faghirah Fatini binti Kazaruddin. Nama panggilan Irak Azhar. Umur 28 tahun dan berasal di Kampar Perak. Adik beradik, anak keempat daripada lima orang adik beradik dan kerjaya sebagai instafamous. Tapi pasti ramai yang tertanya-tanya bagaimana Irak Azhar dikenali. Difahamkan, Irak mula mengetengahkan diri dan bakatnya melalui nyanyian dan tarian di media sosial. Sehingga dia dikenali dan disukai ramai sehingga mempunyai banyak pengikuti Instagram dan TikTok. Malah dari pencarian gempak, Irak juga pernah menyertai uji bakat program Reality Academy Fantasia 2016. Namun tidak berjaya menjadi finalis program berkenaan. Bukan itu sahaja, jika diimbau kembali, Irak sering dikaitkan dengan kontroversi apabila pernah menjadi tular gara-gara video bergeleknya dengan gairah di media sosial pada tahun 2016. Video berkenaan menunjukkan Irak yang ketika itu belum bertudung, telah bergelek dengan memakai seluar legging ketat sehingga menampakkan bentuk punggungnya yang menggoda. Bapaknya Kazar kemudian dalam responnya kepada media ketika itu menyifatkan sebagai ia perlakuan biasa bagi seorang remaja yang meningkat dewasa namun turut meluahkan rasa kesal dan sedih dengan tomahan yang dilemparkan terhadap dirinya yang dianggap seolah-olah tidak tegas dalam mendidik anak. Tidak lama selepas itu, nama Irak Kazar sekali lagi panas apabila memuat naik foto mencium pipi seorang lelaki di instastory miliknya. Dia dikecam teruk dengan perlakuan itu. Namun Kazar sekali lagi tampil menjelaskan bahwa dia mengenali lelaki tersebut, yaitu sepupu Irak. Bagaimanapun tetap akui ia kesilapan anaknya dan bakal menegur supaya ia tidak lagi berulang. Irak sebelum ini seorang gadis yang tidak bertudung dan berambut panjang malah populer dengan image seperti penyanyi Avril.